Halo Juragan kembali lagi dengan Rio Komputer Gadiri nah pada kali ini saya akan melakukan unboxing dan overview kali ini lampu sepeda lampu sepedanya ini solar solar panel pakai tenaga surya jadi hampir mirip dengan lampu yang pernah saya ulas sebelumnya tapi ini lebih beda bagian fisiknya saja jadi kita lihat pertama kemasannya seperti ini kemasannya seperti ini kita coba kita lihat keterangannya seperti ini bicycle headlight solar energy rechargeable USB 2 4 super brake white light jadi ini lightnya ada 4 ya ada 4 buah yang sebelumnya itu cuma 1 ini mode nya hanya ada 2 ya mode flash dan steady jadi mode stroko dan mode nyala biasa baterai nya ini bisa diulang kapasitasnya sekitar 750 mAh nah ini untuk pengecesan nya dia bisa pakai 2 cara yaitu pakai tenaga matahari dengan solar panel nya dan yang kedua lewat port USB yang kita tes dari belakang sini dan ini mounting nya gampang ya tinggal agaknya akan tancapkan ke setang sepeda seperti itu jadi mudah sekali pakai kemasannya seperti ini plastik biasa seperti ini nanti agaknya dapat lampu nya ini unit lampu nya kaket untuk mounting dan nanti saya tambahkan kabel micro USB ya coba kita buka dulu saja lampu nya sederhana seperti ini kita slide ke atas nah seperti ini jadi pertama agaknya dapat bracket nya bracket nya seperti ini sederhana sekali ya tidak susah juga ini tinggal di slide ke lampu nya seperti ini kalau memang misal kurang terlalu terlalu susah ini ada scrub disini agak-agak longgaran sedikit nanti lebih gampang di sliding disini nah kita coba langsung lampu nya saja nah ini jadi basic nya seperti ini bagian bawah bagian samping bagian depan nah bagian depan ini lampu LED nya ada 4 ya kalian akan lihat sendiri ada 4 lampu LED jadi secara teoritis seharusnya dia lebih terang daripada yang pakai satu lampu LED ini bagian belakangnya ada karet penutupnya untuk untuk menutupi lubang charge nya saya coba buka sebentar nah jadi seperti ini ya kalau dilepas jadi ya agak-agak sebaiknya hati-hati kalau melepas ini jangan sampai hilang ya karena mudah sekali dilepas bagian atas nah seperti ini kita jangan sampai lagi oke jadi yang bagian atas seperti ini bagian atasnya seperti ini ya ini solar panel nya oke tidak ada yang tidak ada yang perlu di di pulas lagi kita langsung coba nyalakan saja jadi pertama mode dinyalakan seperti ini ya langsung mode nya strobo oke mode nya strobo ini cahaya nya bisa kalian lihat di tangan cahaya seperti ini untuk mode keduanya nah steady seperti ini jadi hanya ada dua mode ya mode strobo dan mode steady nah seperti ini ya langsung mati ini jadi cuma ada dua mode mode strobo dan mode steady ini cahaya nya cukup lumayan juga ya terang nya dibandingkan dengan yang dulu pakai 1 led itu menurut saya lebih terang ini sedikit dan bentuknya juga lebih besar ini ya daripada yang solar lampu solar yang dulu pernah saya ulas yang warna hitam dulu itu oke jadi mungkin itu saja jika jika akan berminat lampu nya bisa langsung kunjungi saya di tokopedia atau Bukalapak Rio Komuter Gedira atau Rio Kom nah setelah ini saya akan coba tes lampu nya ya di kondisi malam hari sangat gelap sekali oke kita langsung lanjut saja terima kasih halo 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 juragan kali ini kita tes lampu nya ya pada kondisi malam hari jadi lampu nya nyalanya seperti ini ini nyala steady nya seperti ini ini mati ini kondisi strobo ya seperti ini lumayan terang juga ini kondisi full lumayan terang sekali ya untuk di kondisi gelap-gelap seperti ini oke jadi mungkin itu saja juragan kemudian 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 peace kemudian 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 sejak